Intro 7 hari wapatnya Rina Gunawan, Tedisah kaget lihat pusara istrinya bikin aneh Hari Selasa tengah 9 bulan Maret 2021 merupakan hari ketujuh wapatnya Rina Gunawan Suasana rumah Tedisah dan Rina Gunawan pun sudah rame dipenuhi para pelayat yang akan menggelar tahlilan Para pelayat rame datang sambil menggunakan masker Namun sebelum menggelar acara tahlilan, Tedisah sempat ziarah terlebih dulu ke makam sang istri Seperti diketahui, istri Tedisah Rina Gunawan meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 Tak terasa sudah hari ketujuh wapatnya Rina Gunawan Sebelum gelar tahlilan, Tedisah dan anak-anaknya menyempatkan diri untuk ziarah ke makam Rina Gunawan di TPU Tanah Kusir Namun ketika ziarah ke makam istri, Tedisah dibuat sok dengan pusara Rina Gunawan Disebutkan Tedisah, sebelumnya makam Rina Gunawan ini hanya berupa gundukan tanah Namun sekarang pusara tersebut sudah ditanami rumput dan bunga-bunga Sehingga pusara Rina Gunawan pun terlihat makin cantik dan bersih terawar Tak hanya itu, foto Rina Gunawan pun terlihat ada di atas pusara tersebut Melihat hal tersebut, Tedisah sempat bertanya siapa yang sudah berbaik hati merawat pusara sang istri Saya juga kaget-kaget gitu pas lihat, ucap Tedisah kepada wartawan Tak disangka, sosok yang merawat pusara itu adalah sahabat almarhumah dari wedding organizer yang dikelola oleh Rina Gunawan Diberikan rumput supaya lebih rapi, itu juga ide dari teman beliau Karena namanya juga mereka bekerja di wedding organizer, biasa menata kerapihan dan kepantasan Jadi waktu itu, Dewi berangkat sendiri merapikan papar Tedisah Melihat perlakuan para sahabat almarhumah, Tedisah pun ucapkan terima kasih Itu cuma kerabat ingin menunjukkan rasa kasih sayangnya pada Rina Ucap Tedisah Terima kasih telah menonton!